Bupati Pinrang Irwan Hamid meninjau langsung proses belajar mengajar secara tatap muka di beberapa sekolah dasar dan SMP, Senin, tanggal 24 Agustus 2020. Dalam kesempatan ini, Bupati Irwan kembali mengingatkan untuk tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam proses belajar mengajar untuk menekan penyebaran COVID-19. Selain pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat dalam proses belajar mengajar secara tatap muka ini, juga didasari oleh surat pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua yang menyatakan kesediaan mereka menyekolahkan anaknya secara tatap muka dengan pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Namun, jika ada orang tua yang tidak bersedia, maka proses belajar mengajar akan dilakukan dengan sistem daring. Proses belajar mengajar secara tatap muka ini dilakukan dengan ketentuan pembatasan jam pelajaran dan pembatasan jumlah siswa dalam kelas. Lebih lanjut Bupati Irwan mengungkapkan, dari pantauan data sebaran COVID-19 di Kabupaten Pinrang, saat ini masih ada dua orang yang terkonfirmasi positif dan dilakukan perawatan. Olehnya itu, kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka kembali dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.